Lantak ke laut, landak ke laut angin pun koncang Oke guys, jadi kita sekarang berada di kampung Kelantan Jadi kabupaten Mangkat ya tempatnya di tempatan-tempatan Berandan Nah ini disini lokasi tempat sentra pembuatan belacan Yang miur-miurni dari campuran udang yang dikeringkan kemudian ditumbuti tanpa ada campuran Nah kalau yang aslinya dia gak ada campuran Bila udang itu sudah jemur, dia cantik Satu tahun pun tahan Nah sebelum kalian nonton, jangan lupa kalian ya Untuk klik share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Biar kami lebih bersemangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadidaw Oke guys, nah hari ini aku tuh rencananya mau ke sebuah desa Yang berada di pelangkat Nah nama desanya tuh desa Kelantan Desanya cukup unik Nah desa Kelantan ini desa yang tidak ada daratnya guys Jadi kalian bisa bayangkan desanya gak ada darat Nah jadi desa Kelantan ini aslinya dulu adalah pendatang dari Kelantan Malaysia Sehingga mereka membuat pemukiman di sana Di Kelantan itu ada sebuah produk Hasil kerajinan warga sempat memiliki nilai jual lebih Apa dia? Kalian lihat dulu Ikutan aku Tapi sebelumnya guys, jangan lupa Kalian bantu aku Bantu channelku dengan tetap terus Like, share, subscribe Dan yang pasti jangan lupa kalian klik like Tanda lonceng biar makin semangat Jangan lupa ya guys ya Oke guys, salam Wadidaw Oke guys, jadi kota Pangkalan Berandan itu berada di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Nah waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah Atau lebih kurang sekitar 80 km dari kota Medan Nah, jika kalian menggunakan mobil bisa kalian tempuh dalam jangka waktu 2 jam hingga 2 jam setengah Kalau naik motor atau kereta di Medan Wih, tentunya bisa lebih cepat Oke, kawan-kawan kita sudah tiba di Brandan Nah, ini sekarang kita sudah berada di pelabuhannya Nah, ini kita mau nyebrang nih Mau nyebrang ke desa Kelantan Dengan menggunakan tampan kali ya Kita lihat aja seperti apa Oke, wadidaw Oke guys, nah jadi ini adalah jalan menuju ke pelabuhan kecil di tepian kota Pangkalan Berandan Nah, seperti bisa kalian lihat ya Banyak kapal-kapal kecil atau tambang disini dibilang ya Dan kita bisa menggunakan ini untuk menuju ke desa Kelantan Kepatian terlihat di ujung sana itu Perkampungan yang di atas air Dan di sebelah kanannya sana Yang di ujung ada tower itu Itu adalah desa Perli Oke, kawan-kawan Ini kita sudah berada di Ya, Sampan Dayung Landa ke laut angin pun koncang Nah, jadi hanya ada dua akhbet cara untuk menuju ke desa Kelantan Salah satunya selain menggunakan kapan buat bermotok seperti yang di sana Nah, tentunya juga dengan menggunakan sampan tradisional seperti wak ini Dengan wak usup Nah, ini dia Wih, cantik, keren Anginnya kencang Nah, kalian bisa menggunakan sampan dayung Atau disini dikenal dengan nama tambang Untuk bisa menuju ke desa Kelantan Dari tepian kota Pangkalan Beranda Nah, itu dia Itu desa Kelantan yang berada di atas air Nah, ini dia Itu desa Kelantan Dan yang di ujung sana itu Itulah desa Perli Siap ada di kekawan Kalau ini wak usup Lagi mendayung tambang Apa itu tambang? Sampan yang didayung Nah, ini dia Nah, ini kita udah mau dekat nih guys Udah mau dekat ke desa Kelantan Oke, tetap ikutin terus ya Oke, kawan-kawan Nah, kita sudah mau sampai ke desa Kelantan Ya, terlihat di depan tuh Ya, nanti lagi Nah, itu dia desa Kelantan Nah, menurut ceritanya dulu Desa Kelantan ini Ini asal-muasalnya memang dari Kelantan negeri jiran Malaysia Iya, Pak ya? Iya, dari Malaysia ya? Orang dari Malaysia Oke, nah jadi Bahkan sekarang katanya tradisi yang ada di Kelantan Juga masih sering dijalankan di Kelantan Indonesia ini Jadi ada dua Kelantan Kelantan Malaysia dan Kelantan Indonesia Yang pastinya kalau di Kelantan ini tanpa pastor bisa masuk Oke, kita sudah berada di atas desa Kelantan Di bapak ini penangkap ini juga di Kelantan Itu dia Desa Kelantan Nah, di desa Kelantan ini Hampir semua mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai nelaya Nah, jadi di setelah-setelah waktu senggangnya Bapak-bapak disini rajin membuat perangkap ikan Atau yang lebih dikenal dengan nama bubu Kalau di tempat lain bubunya terbuat dari bambu Anjaman bambu Nah, di Kelantan ini mereka lebih sedikit modern Dengan menggunakan sok kawat-kawat Dirangkai menjadi sebuah bubu yang nantinya akan digunakan untuk menjerat ikan yang besar Oke guys, nah ini dia Ini jalan yang digunakan sehari-hari di sekitar desa Kelantan Ya, oke guys Nah, jadi kita sekarang berada di kampung Kelantan Jadi kabupaten Mangkat ya Tepatnya di tempatan-tempatan Kelantan Nah, ini disini lokasi tempat sentra pembuatan belacan Yang miur-miurni dari campuran udang yang dikeringkan Kemudian ditumbuk tanpa ada campuran Nah, ini dia belacan atau terasi yang terkenal di desa Kelantan Terbuat dari udang kecepi yang dikeringkan Nah, kemudian dijemur hingga dia menjadi agak sedikit keras tapi lembek Nah, kemudian selanjutnya ditumbuk Nah, ada cara membedakan terasi yang bagus dengan yang tidak Seperti kata Wailing berikut ini Kalian lihat ya Tips dari Wailing melihat belacan atau terasi yang asli, enak, dan nikmat Nah, kalau yang aslinya dia tidak ada campuran Bila udang kecepi sudah jemur, sudah cantik Satu tahun pun tahan Tapi kalau ada campuran, seminggu saja sudah berlendara-lendara Nah, itu dia tadi tips dari Wailing bagaimana membedakan terasi atau belacan yang asli dengan campuran yang buahnya Oke guys, tetap saksikan kami jalan-jalan di desa Kelantan di sesi berikutnya Ini dia, kita akan melihat desa Kelantan dari pinggiran air yang ada di desa Kelantan itu sendiri Tetap di Ansa TV Salam dari saya Kang Uya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!